hai oke halo guys jumpa lagi channel piston fly di video kita kali ini kita akan unboxing nah ini dia ya ini yang ditunggu-tunggu kita akan unboxing terlebih dahulu ya guys jadi seperti yang teman-teman lihat di judul ya ini adalah board impacts atau ya board pembuka baut gitulah ya intinya nah fungsi kita untuk menunboxing ya supaya teman-teman paham ya jadi ketika teman-teman membeli merek yang sama atau menginginkan merek yang seperti ini nah teman-teman tahu jadi tahu gitu ya untuk paket yang didapat gitu jadi kalau seandainya teman-teman membeli Oh ini paketnya seperti ini jadi merekomendasikan teman-teman ya Apakah ini recommended buat teman-teman atau mungkin ketika ini sudah di unboxing terus kemudian Wah ini ada yang kurang kayaknya kurang complete atau kurang apa gitu ya jadi teman-teman mungkin bisa mencari untuk merek lain dan kali ini kita akan unboxing kita akan membuka isi daleman dari impact orange ya 21 volt cordless impact range jadi ini mesin pembuka baut ya jadi nanti akan saya coba juga di video selanjutnya ya untuk membuka baut pada motor gitu ya jadi karena saya juga pengen lebih cepat gitu membuka membongkarnya nanti teman-teman bisa nantikan untuk video selanjutnya ya jadi kali ini kita unboxing dulu dan ini teman-teman bisa lihat untuk speknya ya Nah ini untuk untuk baterainya lalu kemudian ini untuk torsinya sampai 500 nm Newton meter ya Hai lalu kemudian ini apa pokoknya pokoknya intinya seperti itu ya untuk ini untuk size untuk ukuran yang ukuran ini ya baut lah pokoknya intinya seperti itu ya Nah ini kita buka aja Oh ya untuk mereknya monkiki guys kita buka uh ternyata ada tasnya nah seperti ini ya Unboxing ya ada tasnya guys ya wih tasnya mantap yang ini ini kita buka Hai ini kita buka jadi bentuknya bukan box gitu ya ini berbentuk tas ini berbahan eh kain ya ada tulisannya monkiki nah ini kita buka seperti ini dan ini dia untuk yang didapat ya Nah ini ini adalah buku panduan nah ini kita singkirkan terus kemudian ada kita dapat colokan ini enteng banget berarti ya ya adaptor colokan gitu nah ini untuk eh kita buka dulu nah ini untuk bornya untuk unitnya lumayan berat terus kemudian kita dapat juga ini Oh ini charger-nya charger-nya guys nah ini teman-teman bisa saya lihat untuk spek charger-nya ya Nah seperti itu terus kemudian ini baterainya baterai ini baterainya Hai nah ini teman-teman bisa lihat untuk speknya nah ini untuk sebelah pinggir oh nggak full ya oke terus kemudian ini ini sepertinya kita dapat seperangkat kunci nah wih ya kita dapat guys 15 jadi kita dapat kunci dari yang paling kecil itu 11 nah kita dapat yang kunci 11 12 12 ini 14 juga dapat ya 14 16 16 dapat 17 17 19 19 21 dan terakhir 22 nah itu ya jadi yang kita dapat kunci itu dan kita nggak dapat kunci delapan yang biasa kita pakai ya kunci delapan yang nggak dapat terus kunci berapa lagi kunci 10 kunci 10 ya itu biasanya saya gunakan kunci 10 itu juga nggak dapat ya otomatis kita harus membeli lagi gitu guys ya nah pokoknya intinya seperti itu ini yang didapat dan ini isi boxnya ini unit kunci kunci terus kemudian baterainya dapat satu ini sama chargeran terus kemudian ini ya adapter untuk colokan 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 ini pastinya ya tuh ini karena mungkin dari Cina kali ya jadi untuk colokannya nggak seperti kita yang di Indonesia nah ini jadi seperti itu dan ya kita membutuhkan ini memang wah copot guys wala gampang banget tuh ya sudah lah memang adanya seperti itu ya nah ini kayak gini oke kita coba dulu untuk unitnya apakah hidup wah berat juga ini guys kita timbang dulu berapa beratnya ya oke kita timbang dulu guys ya ini jadi beratnya berapa ini kurang lebih aja ya jadi ini tanpa baterai ee di angka 1,7 jadi 1 kg lebih ya 1,5 kg wah lumayan nah ini tanpa itu ya nah kalau ininya ya 500 gram wih mantap wih mantap memang gitu jadi 2 kg guys woi nah ini ya ini udah kita pasang jadi kurang lebih untuk beratnya kalau eh dengan ini ya 2 kg an lumayan sih berat ya karena ini lumayan gede juga nah ini teman-teman bisa lihat ya nah ini teman-teman bisa lihat ya kita perlihatkan untuk speknya cordless ya impact range nah itu untuk RPM ya ya jadi untuk reviewnya memang gak detail banget pokoknya intinya seperti ini apa adanya ya oke setelah kita pelajari jadi kalau ini untuk kalau kita pejet kita akan tahu untuk indikator ee baterainya ini jadi pas ini belum di cas ya jadi belum di cas ini ada 3 ya lumayan terus kemudian nah ini ini kalau kayak gini posisinya kan belum dipencet ya ini jadi kayak nggak bisa ditekan gitu jadi harus di kesana atau ke kanan atau ke kiriin gitu ya nah terus kemudian kita bisa dipencet nah ini teman-teman bisa lihat ya ini untuk yang oh ini kita pencet ini untuk kecepatan 1 2 3 gitu ya ini untuk kecepatan satunya oh ya ini disini ada lampu lednya juga ini otomatis nyala nah itu ini kecepatan 2 ini kecepatan 3 wow luar biasa ini arah jarum jam ya jadi mengencangkan nah kalau ke kiri ini ini ke kiri kita pencet dari arah sini ya nah ini buat eh membuka nah jadi seperti itu ya ini enak mantap kayaknya sih untuk kekuatannya eh bisa untuk membuka ban mobil juga ini kayaknya ya nanti kita akan coba kalau ada ban mobil ya hahaha kita tapi hmm di video selanjutnya kita akan mencoba untuk membongkar eh bagian CVT atau bagian kayak semacam ban juga ya roda-roda gitu kita bongkar dengan menggunakan eh impact range impact range ya pokoknya ini buat ngebuka baut lah intinya seperti itu ya nah nah untuk eh kuncinya ya kita tinggal kayak gini aja nah ini udah kuat ya jadi eh disini gak ada untuk hmm apa ya ya penguat lagi jadi ini ya udah kayak gitu aja tinggal dipasang aja kayak gini set ya ini udah menurut saya sih emang udah kuat gitu ya itu nah ya jangan lupa untuk kalau seandainya mau mengaktifkan ya kalau mau mengaktifkan tinggal ke kanan atau ke kiri in nah kalau ke tengah ini ya udah jadi ininya macet dan otomatis bagian sini juga mati sendiri gitu guys ya nah ini kalau udah kita tekan ke kanan atau ke kiri itu langsung hidup otomatis nah seperti itu nah ini kalau ke tengah ya udah seperti ini aja oke jadi demikian ya untuk video unboxing kita untuk impact range range dan di video selanjutnya kita akan mencoba uji kekuatan membongkar CPT ya mudah-mudahan kuat otomatis harusnya kuat sih oke jadi demikian untuk video kali ini semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya terima kasih di terima kasih Terima kasih.